Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodhi Di video kali ini saya akan membahas beberapa kekurangan Honda Beat Deluxe terbaru 2021 Dan video ini bertujuan untuk memberikan gambaran khususnya untuk teman-teman semua Yang mau beli Honda Beat di tahun 2021 ini Biar makin tahu dan makin paham Apa-apa aja sih kekurangan dari Honda Beat Deluxe terbaru 2021 ini Bicara soal Honda Beat, motor ini bisa dibilang paling laris dan paling laku di kelasnya brosis Selain dia irit, fiturnya lengkap, tampilannya oke Jadi motor ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia Masyarakat Indonesia itu lebih suka motor yang irit biasanya Tapi tampilan keren dan fiturnya juga oke Nah salah satunya Honda Beat terbaru 2021 ini Nah dibalik kelebihannya, sebenarnya motor ini juga masih punya beberapa kekurangan Yang mungkin brosis belum tahu atau mungkin beberapa sudah tahu ya Semua produk memang ada kelebihan dan kekurangan Tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya Nah kekurangannya ini bisa jadi gambaran atau pacuan untuk brosis yang mau beli motor Honda Beat di tahun 2021 Jadi biar makin tahu apa-apa aja kekurangannya ya Karena kelebihan itu hanya milik Tuhan semata Oke langsung saja kita bahas kekurangannya Jadi kekurangan yang pertama menurut saya ini walaupun sedikit simple Tapi bisa dibilang juga salah satu kekurangannya Dan bisa jadi masukan ke depannya buat Honda agar diperbaiki atau direvisi Nah kekurangan yang pertama brosis terdapat pada bagian tuas pengunci remnya Nah tuas pengunci remnya ini kalian gak bisa menggunakan dengan tangan satu brosis Jadi cukup ribet ya Padahal dia fungsinya untuk mengunci rem ketika berhenti di lampu merah atau ditanjakan Jadi penggunaannya dia harus dua tangan Harusnya mungkin lebih bagusnya dia menggunakan satu tangan Contohnya di beberapa versi Vario Itu ada tuas pengunci remnya dia menggunakan tangan satu Tuas panjang seperti ini Nah mungkin lebih baik seperti itu Nah kalau kayak gini Kita gak bisa menggunakan tuas pengunci rem ini dengan satu tangan brosis Contohnya seperti ini Ketika kita akan mengunci seperti ini Nah jari kita gak sampai ya Harus satu tangan Ini contohnya tangan saya hanya sebelah kiri Sebelah kanan kan megang kamera nih Buat mengunci tuas pengunci remnya ini gak bisa brosis Harus tangan kanannya juga megangin tuasnya ke belakang seperti ini Nah cukup ribet menurut saya Nah seperti itu Bisa tangan satu memang cukup ribet dan agak susah Jadi gak simple Mungkin itu sih perbaikannya untuk Honda Beat ke depannya Saya harap lebih dibikin simple lagi nih Di bagian tuas pengunci remnya Kekurangan yang selanjutnya menurut saya adalah Bagian kunci kontaknya brosis Jadi dari segi keamanannya Ini hanya mengandalkan shutter key dan kunci stang Sementara motor ini belum dibekali dengan fitur alarm maupun answer back Mungkin ke depannya akan lebih bagus jika dibekali dengan fitur alarm Seperti Honda Scoopy Walaupun Honda Scoopy yang belum versi keyless Masih menggunakan kunci kontak manual atau kunci kontak biasa Scoopy itu dapet remote brosis Yang di remote nya itu terdapat fitur alarm maupun answer back Buat yang belum keyless ya Dia juga dapet remote Nah mungkin ke depannya Untuk Honda Beat ini Bisa dibekali dengan remote seperti Honda Scoopy Jadi seenggaknya dari segi keamanan Sangat terjaga ya tentunya ya Dan kita gak was-was parkir dimanapun Karena jika mengandalkan shutter key saja Ini banyak beberapa kasus Honda Beat hilang Bahkan memang yang paling diburu oleh maling itu adalah Honda Beat Bener gak? Honda Beat itu paling diburu sama maling Karena harga jualnya yang cukup tinggi dan gampang dicuri Karena hanya mengandalkan shutter key ini Tapi kalau ke depannya dikasih alarm Mungkin maling juga akan lebih was-was ya Mau nyolong Honda Beat Mungkin itu sih salah satu kekurangan dari Honda Beat Dari segi keamanannya Kekurangan yang selanjutnya Yang menurut saya juga bisa jadi masukan Buat Honda agar ke depannya lebih diperbaiki Adalah bagian power chargingnya Atau power outletnya brosis Nah jadi bagian power chargingnya ini Kita harus Ada adapter tambahan Jadi harus beli sendiri adapter tambahannya Buat ngecas ke power chargingnya Nah dia seperti ini tampilannya Jadi kalian harus beli adapter tambahan Buat ngecas Jadi cukup ribet ya Udah beli motornya Harusnya tinggal pakai tapi harus beli adapter tambahan lagi Mungkin ke depannya dibuat seperti PCX 160 Atau Scoopy terbaru Jadi dia sudah tinggal colok USB aja ya Gak perlu adapter tambahan seperti ini Selain itu Pada bagian covernya ini Nah seperti ini Ketika dibuka Di dalam ini brosis Space nya kecil banget Jadi kita gak bisa ngecas Sambil naruh HP nya di dalam Jadi kita ngecas Terus posisi tutupnya ini harus kebuka terus seperti ini Andai kan ditutup Pasti kabel casannya bakal Kejepit ya Kejepit sama tutupnya Nah mungkin itu bisa direvisi lagi sama Honda Mungkin akan lebih baik seperti PCX Scoopy Ataupun EDV Jadi dia ngecas Tapi HP nya bisa ditaruh di dalam Kemudian ditutup Nah itu akan lebih bagus Nah kalau kayak gini kan Ngecas Tapi HP nya gak bisa di dalam HP nya harus di luar Mungkin kesini Jadi ini posisinya harus kebuka terus Seperti ini Nah seperti ini mungkin ya Andai kan ditutup Kabel nya juga bakal kecepit Mungkin itu sih kekurangan yang selanjutnya Dan bisa jadi masukan juga buat Honda Agar kedepannya lebih difikirkan Dan lebih diperbaiki lagi Kekurangan yang terakhir Atau yang selanjutnya Terdapat pada bagian mesinnya Jika kita membandingkan dengan kompetitornya Jika kita membandingkan dengan kompetitornya Tapi kalau brosis gak membandingkan dengan kompetitornya Kapasitas mesin 110cc menurut saya sudah cukup sih Apalagi dengan bodi motor yang cukup ramping dan cukup kecil Jadi Honda Beat ini mesinnya hanya 110cc Jika kita membandingkan dengan kompetitornya Kompetitornya itu seperti Yamaha Mio Sudah di 125cc Kemudian Suzuki Next juga di 115cc Tapi Beat dari dulu masih bertahan di 110cc Mungkin itu sih Jika kita membandingkan dengan kompetitornya brosis Itu yang harus dicatat ya Jika kita membandingkan dengan kompetitornya Tapi kalau kalian gak membandingkan dengan kompetitornya Ya oke oke aja sih dengan mesin 110cc tentunya Kemudian banyak masukan atau komentar di channel youtube saya Katanya Honda Beat terbaru ini tenaganya kurang Atau tarikannya ngempos Saya udah pernah cobain kalau menurut saya sih Tarikannya enak, enteng Akselerasinya juga enak sih Terlebih sudah dibekali dengan rangka isaf yang lebih enteng Dan lebih mudah dikendalikan Tapi memang jujur ya Jika dibandingkan dengan mesin beat versi sebelumnya Lebih enak beat versi sebelumnya Karena dia kapasitas oli mesinnya kan 0,8 liter Sedangkan beat terbaru ini hanya 0,65 liter Jadi selisihnya sekitar 0,15 mililiter Ya segitulah kurang lebih segitu Jadi dari 0,65 yang terbaru Yang lama 0,8 Nah selisihnya cukup lumayan banyak ya Untuk kapasitas oli mesinnya Jadi secara logika Mesinnya ini dia lebih kecil bro sis Ya mungkin wajar sih Kalau banyak yang komen Tenaganya kurang Dan ngempos Mungkin wajar sih Soalnya beat ini juga Selain mesinnya kecil Dia irit banget Lebih irit Jika dibandingkan dengan versi sebelumnya Logikanya kalau irit Mungkin dari tenaganya juga Kurang bagus ya Itu sih mungkin sih Tapi saya sudah pernah coba Dan enak-enak aja sih Gak ada masalah menurut saya Buat nanjak Buat salib-salib Juga akselerasinya oke Ya mungkin itu Jika dibandingkan dengan Mesin beat lama Itu menurut saya Lebih nendang yang beat versi lama Ketimbang yang terbaru ini Mungkin itu masukannya Jadi itu tadi bro sis Beberapa kekurangan yang dimiliki oleh Honda Beat Deluxe terbaru 2021 ini Dan antara kekurangan dan kelebihannya Sebenarnya masih banyak kelebihannya Kelebihannya banyak banget Saya hampir susah mencari beberapa kekurangannya Karena bisa dibilang motor ini Hampir sempurna Perfect banget Dari segi desain Tampilannya Fitur-fiturnya Harganya juga pas banget Oke banget Nah untuk kelebihannya sendiri Tentunya banyak banget kan bro sis Salah satunya Tampilan headlampnya Atau headlampnya sendiri Sudah mengusung LED Ya walaupun bagian sen Dan stoplampnya Masih menggunakan bohlam biasa Kemudian motor ini Juga sudah dibekali dengan CBS Atau kombi brake system Pada bagian pengereman Lalu pada bagian pengeremannya depan Juga sudah dibekali dengan Disc brake Ban sudah menggunakan Ban tubeless Depan belakang Seperti yang saya bilang tadi Juga pada bagian Decknya ini Sudah terdapat power charging Atau power outlet Yang bisa kalian gunakan Untuk mengecas Android kalian Ya walaupun untuk penggunaannya sendiri Dia Apa ya Kurang perfect aja sih Seperti yang saya sebutkan tadi Karena masih butuh Adapter tambahan Buat ngecasnya Kemudian disini juga Sudah terdapat seat opener Jadi kalian gak perlu Ribet-ribet Membuka bagian jok Harus ke belakang Cukup kalian pencet ini Maka jok belakangnya Akan otomatis terbuka Kemudian sudah dibekali dengan Fitur ISS Atau idling stop system Nah bisa dibilang Fiturnya ini Lengkap banget bro Sis Dan motor ini Irit banget Karena dalam 1 liter Bensin dapat menempuh jarak 60 km Jadi 1 liter Kurang lebih 60 km Irit banget ya Luar biasa Memang iritnya Kemudian menurut saya Bagian step floor nya Juga Luas Jika dibandingkan dengan Vario Justru malah luas Punya bit sih Kalau menurut saya Ini space nya jauh Dan luas banget sih Kemudian juga sudah Tersedia bagasi Yang menurut saya Bagasinya ini memang Gak terlalu lebar Soalnya gimana ya Orang bodinya aja Dia kecil Gak bakal Bagasinya bisa lebar Jadi menyesuaikan Bodinya sendiri Ini memang Gak begitu dalam Dia kecil Gak bisa masuk helm Untuk kapasitas Tangki bahan bakarnya 4,2 liter Nah untuk joknya sendiri Juga menurut saya Apa ya Kecil Bisa dibilang Ini joknya kecil Dan gak terlalu luas sih Ya mungkin menyesuaikan Bentuk bodinya Soalnya bodinya kecil Ya joknya otomatis Akan kecil Mungkin seperti itu sih Terus bagian pengereman Belakang Masih dibekali dengan Tromol Jadi belum disc brake Kemudian disini Bagian CVT nya Nah Dia masih terdapat Fitur Kickstarter Atau selas-selahan Yang hampir Tidak dimiliki oleh Motor-motor Matic Zaman sekarang Seperti Scoopy Yang Kiles Kemudian Vario PCX Edivi Sudah tidak memakai Fitur ini Ya walaupun dia sepele Menurut saya Sangat bermanfaat ya brosis Ketika motor kalian Mogok Akinya tekor Bisa kalian gunakan Kickstarter ini Nah mungkin itu sih Beberapa kelebihannya Yang dimiliki oleh Honda Beat Deluxe Terbaru 2021 ini Jadi semua produk otomotif Pasti Ada kelebihan Dan kekurangannya Gak bakal ada Motor atau mobil Yang sempurna Pasti ada kekurangannya Ya jadi itu tadi brosis Beberapa kekurangan Dan kelebihannya Yang bisa kalian Fikirkan Dan pertimbangkan Ketika kalian akan Membeli Honda Beat Deluxe Terbaru 2021 ini Oke brosis Jadi mingguan cukup sekian Video kali ini Seputar pembahasan Kekurangan Dan kelebihan Honda Beat Deluxe Terbaru 2021 Semoga video ini Bermanfaat Dan dapat memberikan Gambaran Khususnya Untuk teman-teman Semua yang Mau beli Honda Beat Deluxe Di tahun 2021 ini Nantikan Video-video saya Yang berikutnya Saya Laksana Bodhi Sampai jumpa Sampai jumpa